Tulus itu juga sebenarnya agak ini ya, jadi sebenarnya ketemunya mungkin gak terlalu disengaja gitu Pertama dia, karena saya sudah sedih rekaman saya sempat, waktu itu kan saya juga pengen tau siapa aja sih yang rekaman Ayam, merer Apa kabar, Rie? Baik, amat Waduh, Arita sibuk bisa Rie, saya kan pengen tau Rie Awal karir main musik tuh, apa langsung ke produsen? Enggak kan? Enggak Main drum dulu ya misalnya Main drum, sama manai tuh Rie, gimana? Awal main drum atau main musik dari usia berapa? Usia, jaman-jaman Sebenarnya sih, SD SMP kali ya SD SMP yang mulai agak perusahaan main gitu Jadi karena dulu, ya saya kan dulu punya sound system Terus, kolega-kolega beliau juga bukan banyak musisi selain orang-orang seni banyak banget lah Jadi temen-temennya ya, waktu itu, waktu itu om Hari Rusli Ya bener Satunya kan saya juga sama Karimai juga salah satunya dari situ Betul 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 Jaman-jaman kita Jaman-jaman kita Itu terakhir lah, 90-an ya 90-an 90-an ya, bener ya 90-an Ya, yang saya tahu Ari tuh, main drumnya jago Asik Rie, kalau main drum, coba saya tinggalkan dulu Rie, pada saat sekarang Ari tiba-tiba memilih, kalau menurut saya memilih Jadi engineer, sound engineer, dan malah juga producer Itu gimana sih perjalanannya untuk menuju ke situ itu gimana? Ceritanya gimana nih? Oh gitu Balik ke yang tadi sih Jadi kan waktu dulu, karena kebetulan punya sound system, ada senior rekaman, jadi di rumah tuh ada alat untuk merekam Saya juga pernah rekaman Saya pernah rekaman Saya pernah rekaman ya, saya pernah rekaman ya Jadi 90-an ya Itu 90-an Jadi ya, berdua-dua, Alhamdulillah saya jadi ngerasain gimana rasanya jadi kasarnya di dua sisi jendela itu kan Di jendela kontrolin sama jendela studio Sebagai pemain dan juga sebagai engineer Ya Kalami dua-duanya, terus juga karena dulu perakunya sound system, jadi tahulah masang-masang kabel kayak gimana Dulu ikut jalan lah, megam 17-an lah, uang tahun, nikahan Jadi pengalaman dari dua ini, jadi saya juga juga mikir bahwa emang sebenarnya sih Jadi produksi suatu lagu itu ya keseluruhan ini ya Jadi semua elemen itu berpengaruh, jadi nggak cuma, oh ini urusan si mixing engineer, oh ini urusan recording engineer, oh ini urusan si musisinya Nggak, itu semuanya harus integrated semuanya, jadi si orang produser yang ngerti gimana bermain musiknya juga, gimana apa, gimana sound producing dari si alatnya itu sendiri Jadi musisinya juga ngerti kenapa dia mesti begini, kenapa mesti begitu, kenapa produser berpikir seperti itu Kenapa si recording engineer-nya memperlakukan alatnya dengan micingnya seperti ini, atau direct lah, atau apa, atau semua hal-hal yang berhubungan dengan itu Ini itu kan jadi mempadukan semua disiplin ilmu ini, ketemu hasilnya harus berhubungan area gitu Itu berarti harus membentuk chemistry-nya Harus ada chemistry-nya Betul, pada saat Arie menjadi seorang, katakanlah engineer Itu tuh, ah gue sekarang mau jadi engineer saja Musi tapi tidak tinggalkan Tapi kalau pas menentukan gue akan hidup, atau katakanlah memilih menjadi seorang engineer Ada konflik gak nih? Maksudnya, atau gue memang harus disitu? Mungkin gak terlalu konflik sih, karena kebetulan dua-duanya kejalanin Karena misalnya produksi saya, kalau memang perlu drum ya, masih saya main Ya, saya pernah juga minta tolong isi drum, sekalian mixing Ya kan, bisa kayak gitu kan, jadi dua-duanya tuh bisa kejalanin gitu Jadi rasanya sih masih balance gitu Jadi kalau misalnya saya punya ambisi, masih pengen bermusik, masih jalan Karena saya ngeproduce karya yang biasanya saya juga ikut main disitu Nah, kalau untuk pool kerjaan yang dibalik layar, ya saya jadi mixing engineer atau producing juga masih kejalanin gitu Terus juga ditambah karena ya, senangnya juga saya jadi bertemu dengan orang-orang baru kan gitu Angkatannya dari berbagai macam juga gitu Dari penyanyi yang dulu udah senior, sampai yang baru mulai merintis karir juga ngerasain gitu Itu selalu kayak terserahkan gitu Karena saya lebih banyak mendengar mereka sekarang gitu Karena mereka lebih banyak input data yang baru Apa yang mereka lagi dengar sekarang Apa yang mereka lagi suka gitu Oh, lebih suka song-song segini, tahun-tahun sekarang Oh, dulu mungkin 10 tahun yang lalu beda kan gitu Ya, 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 ya Jadi, wah, dari amun gitu tuh mas Seneg Ya, ada yang ngomong, Jadi, orang yang gil Itu tuh mesti nurut, atau Aria juga ngasih masukan ke mereka Balan sih, seimbang Jadi, dengan latar belakang saya Jadi, orang mudah-mudahan sih kalau ketemu saya dan ngajak saya untuk kolaborasi Ya, dengan asumsi dia juga tahu saya Ya, apa yang saya pernah kerjain Ya, tapi saya juga mendengarkan dia mau punya apa gitu Nah, disitu cari titik temunya Dan saya juga nggak menutup kemungkinan Kalau memang tidak cocok, ya nggak masalah gitu Tapi syukur-syukurnya sih bisa cocok ya gitu Misalnya sih selalu ada titik temu gitu Sekarang lagi ngerjain produk apa? Ada berapa mixingan sih ya gitu Kalau yang terakhir-terakhir sih Saya ikut kembali Mas Yofi gitu Yang apa? Yang Tiara, terus ada Tiara, Lyodra, sama Ziva gitu Lagunya Mas Yofi yang Tiga lagu, tapi sebenarnya Satu lagu, tapi dibikin tiga versi Terlanjur mencinta Aria terlibat sebagai? Disitu mixing engineer juga Terus aransemen stringnya juga Sakti ya Dan Oh, balik Mentornya Nah, Ly Pada Ok itu kan kerjaan sekarang Kerjaan awal pertambah Katakanlah menjadi Cerita dulu Sebagai pemain drum Proyek siapa yang pertama dikerjaan? Pertama dulu Kalau yang Pertama banget dulu diajakin Mulai agak profesional tuh main sama R40 itu Oh ya Dulu Dulu Sa'i Sa'i Itu kemana ya temen-temen kita itu ya? Masih pada ada sih Oh masih ada? Mereka pada ada, cuma mungkin lagi gak bermusik sebagian Tapi kalau Ipang masih Oh ya ya Ipang Ipang kan juga punya glorify Jadi Iya Masih tersalurkan lah bermusiknya Tapi memang jalur rohani ya 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 Itu sebagai pemain drum Sebagai pemain drum Dan Apa Masuk ke industri sebetulnya? Pelan-pelan sih Setelah itu kan jadi Pertama sama Abis R40 itu Terus proyek pop Oh ya Proyek pop Terus sampai situ Rio Terus Jelen kadang-kadang Iya Nah banyaknya sih di situ sama Rio Cukup lama ada sekitar 7 tahun Sebagai player ya? Sebagai player Sebagai player ya Masuk recording juga Live juga Oke Nah masuk jadi engineer Awal kerjaan? Kalau engineer dari dulu ya Kalau engineer ya Kalau misalnya bukan engineer rekaman sih Ya zaman dulu Jalan install system punya ASA ya Iya Tapi kalau rekaman Nah karena itu juga berlanjut ke studio rekaman yang punya ASA Terus saya lanjutin ya Jadi sudah Dari saya Kuliah Beres kuliah Kuliah juga sudah Sudah disitu Sudah banyak Orang-orang yang rekaman Siapa aja gitu Kalau misalnya untuk yang Mixing Sama recording sih Moka sama Rika Roslat Moka Cerita Cerita Moka sedikit Iya Kalau nggak salah Engineer Atau kata kalau masuk sebagai Mix Engineer Pertama sama Muka Kalau nggak salah ya Salah satunya Salah satunya Sama Muka ya Itu prosesnya gimana Ari tolong Mixingin Atau gimana gitu Atau ketemu chemistry Atau memang terlibat dalam Dari awal Sudah project ini sudah terlibat Jadi saya mungkin Baru megang mereka Kasarnya sebagai Mixing Engineer Dan juga semi co-producer itu Di album keduanya Hmm Tapi dari album satu Mereka sudah ngajak ngobrol Mereka kan rekaman di studio lain gitu Waktu itu di dialog gitu Ibu batu Nah tapi pengen Karena mereka tuh indie Kan Jadi mereka bisa melakukan Apapun yang mereka mau Itu Dulu kan Label tuh sangat Pokoknya begini-begini Ngikut Gruka kiri Gruka kamar Sekarang memang lebih rileks sih Kalau Label bisa lebih satay Kalau nggak ada ide-ide kayak gini Mereka lebih nampung Mungkin karena Ngomongin label kita nanti aja Nih Ini sahabat saya Ini guru sebetulnya buat saya Ini guru saya Ini Cerita moka tadi Jadi kita kepotang Moka moka gimana Ya jadi Dari awal-awal Terus sebenarnya album satu Mereka sudah berharap Kita soundnya pengen kayak gini Waktu itu lagi Mereka tidak lagi seneng Ngulik Swedish Pop Lalu sound-soundnya lebih jadul Masih erat Waktu itu kan eranya sudah mulai digital Tapi mereka pengennya Lebih sound yang lama Yang masih kayak analog Dan lain-lain Akhirnya jadi Kita udah kayak drum Sampai bela-bela yang cari drum Zaman dulu Zaman drum Kita tuh premier yang Tahun 60-an Terus micingnya juga Lebih kayak zaman dulu Akhirnya Ya untuk album satu Saya masih ikut saya Bukan saya engineernya Tapi minimal Kita ikut mikirin Soundnya mau jadi seperti apa Gitu Jadi temen ngobrol Album kedua baru Saya lebih terlibat lebih dalam Mereka ngelibatkan saya Gitu Saya pengennya soundnya lebih gini Lebih gini Coba yuk merekam Cuma pakai satu mic Coba yuk pakai ini Akhirnya kita sempat rekam Coba pakai pita Gitu Wow Padahal udah jamannya digital Udah jamannya digital Gitu Orang semuanya lagi mikir digital Lagi digital lagi happening Gitu Karena semua orang Yang analog masih disukai Tapi kan udah mulai berasa Bahwa analog itu High cost Betul Tapi tanah harga nothing Terus mesti mixer Mesti ada Mesti ke visa Kalau ini kan semua di komputer Oke Saya coba pengen lebih tahu Gini-gini kan Anda terlibat di album kedua Sampai harus Apa bahasanya sound? Vintage atau apa gitu ya? Ya semacam lah Semacam lah Apa yang sempatnya mau dikejar? Ya mungkin mereka lagi Mencoba aja gitu Kenapa kita tidak menampilkan sesuatu yang Yang mereka mau gitu Jadi waktu itu di saat itu mereka lagi nguliknya lebih ke sana Ya udah kita jadi mitra parter untuk gimana mewujudkan ilmiah mereka juga Itu Jadi Tapi setelah hasil Hasilnya seperti apa? Sesuai dengan yang diharap Hasilnya kurang lebih sih Ya dengan segala keterbatasan waktu itu sih Cukup oke sih gitu Cukup oke ya? Cukup ya minimal Kita sudah berusaha menuju ke sana Kayaknya sampai ke sana Meskipun mungkin gak se ideal yang kita bayangkan waktu itu Tapi rasanya sih itu ya namanya Apa learning by doing ya Dan proses juga ya Proses juga gitu Tapi setelah itu pun mereka kan jadi punya palet ya gitu Karena mereka mikir Ah gak usah dibikin zaman dulu Tapi kalau mau tinggal switch Gak bisa Iya 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 Mungkin memperkaya ilmu juga sebenernya Oke Ya karena kita mau lebih ngomongin ilmunya Kali aja Rik Itu tadi sepertinya dengan soan-soan katakanlah tadi Semih-semih Vika Atau Vika setelah katakanlah Atau mereka tidak mau seperti itu Sepertinya disukain gak sih? Sama musisi-musisi sekarang Anak-anak budaya sekarang Maksudnya gini Apakah Toska itu atau sebagai Apa? Sebagai pilot project buat hari Atau Bagian dari eksperimen Atau gimana? Dua-duanya sih Semi pilot project mungkin Jadi orang kan mungkin tahu Wah saya juga ada ngerjain mixingan Wah saya juga ada ngerjain producing Iya Jadi Ya selain Orang mungkin tahu saya lebih dulu sebagai musisi Betul Tapi Ternyata disitu juga ada Mereka mulai ada yang coba lah Kita ini Abis itu saya juga bantuin gang capung Waktu itu ada bantuin ngeproduce Jadi pro dikit ya Dia yang jadi produser Tapi aransemen Ada yang saya bantu gitu Akan jadinya Multi talent bos Multi talent Keren Ini kita harus banyak belajar dari dia Nah sekarang Cerita Kalau gak salah Tapi Mudah-mudahan ini benar Prosesnya Tulus Ini gimana cerita Ali terlibat banyak Maksudnya di albumnya Tulus Teman-teman gini Dia dulu dapet AMI lu Anugerah Music Indonesia Tahun ini ya? Tahun lalu Tahun lalu ya? Tahun lalu Di albumnya Tulus kan? Oh kalau yang tahun lalu Albumnya Yura Yura Yunita Yang sebelumnya yang Tulus Oh Tulus sebelumnya lagi? Oke kita cerita dari Tulus dulu Kita cerita dari Tulus Kuma 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 Tulus ya Kuma Tulus itu juga sebenarnya agak ini ya Jadi Sebenarnya ketemunya mungkin Gak terlalu disengaja gitu Iya Pertama dia Karena saya sudah sedih rekaman Saya sempat Waktu itu kan Saya juga pengen tau Siapa aja sih yang rekaman Iya Tau-tau pas ini lagi denger Ah ini ada yang lagi rekaman Pengen denger Lagunya kayak apa Lagunya kayak apa Pas dengerin Sebenarnya cover kayaknya sih Lagunya ini cover Tapi suaranya keren gini Kayak apa ini gitu Tulus bandnya namanya Sipuai Sebenarnya sih kayaknya band kampus Yaudah Oke Habis itu Saya butlan udah proyek sama Anaknya Benjel Sama David Berdukuk alis Penasaran kita cari orang itu sih Siapa gitu Ternyata masih lingkaran-lingkaran yang mereka juga Jadi dulu kan ada Kang Bukan dulu sih Sampai sekarang juga masih Kang Liman kan bikin semacam Rock Club Jazz Ya 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 Dia pernah nyanyi disitu juga Terus sempet nyanyi Salamander juga Kalau nggak salah gitu Terus ya udah Ya yakin lah Habis itu Ternyata dia punya lagu-lagu yang sudah setia gab Nah nggak tahu gimana dia tahu-tahu nyari saya untuk bikin gitu Alasannya kenapa juga kita sama-sama nggak tahu kayaknya intuisi aja sih kata dia gitu Tapi ujung-ujung ini pas dicoba Eh nyambung juga ya Nyambung Kemistirinya ketemunya gimana? Itu kan nggak sengaja Katakanlah kan nggak sengaja sama kembes Terus Prosesnya gimana? Prosesnya sih Pada saatnya sih Biasanya dia punya ide kayak gini-gini-gini nih Oke Mainnya begini bukan Misalnya coba begitu Nah kira-kira gitu Ya udah lanjut-lanjut Eh ternyata jalan ya Ya udah lanjut-lanjut Terus Sebenarnya sih nggak terlalu rubit prosesnya gitu Jadi lebih ke Kadang-kadang kalau mentok Ada sih banyak mentoknya ya gitu Itu namanya berkarya bareng Itu jadi Wah ini bentuk nih Diapain nih Wah lama-lama Ya udah mentah ini Ganti yang lain Lagu pertama apa yang untuk project bareng nama ini? Lagu pertama sebenarnya bukan ini Lagu pertama tuh ada namanya Jatuh Cinta Di albumnya Tulus yang satu Habis itu lagu berikutnya Sewindu 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 Kita nanti saja Asli jangan nanti Maksudnya gini Kalau saya lihat Easy listening tidak rumit Ini Kalau dibilang bahasa saya adalah landai Main rambut ditahan Tidak dengar snare cuma main di rimsuit Sampai saya mendengarkan lagu itu Gila ya ini nahan banget Dan jujur Saya harus akuin Itu sebuah musik yang menurut saya Cukup berpengaruh Buat saya berpengaruh Buat anak saya berpengaruh Buat teman-teman berpengaruh Nah terus Setelah itu prosesnya terus berlangsung sampai sekarang Terus berlangsung Sama Tulus Sama Tulus ya Jadi ya Kayak ini kita nemu Entah gimana gitu Ya jadi kayak Kita juga kalau lagi Memikir suatu lagu atau suatu karri Kadang-kadang bukan bahasa Ini musiknya gini Kortek gini Kortek gini gitu Bikin lirik yang kok bisa gini Iya ya gak kepikir Kepikir terus sama kamu ya Kadang saya suka Gila ya kamu tuh Kepikiran aja bikin lirik gitu Tapi Dia sebenarnya latar belakangnya kan Karena dia bukan Dia gak bisa main alat musik gitu Jadi Tapi dia biasanya muncul Sudah ada melodinya Itu aja itu juga sih gitu Dia bisa punya melodi dan punya lirik gitu Jadi saya bikinin chordnya Wow Nah tapi kan itu juga bukan hal yang mudah Sebagai seorang Katakanlah seorang arranger Kita berbicara arranger Tadi kan kita ngomongin sebagai player Kita ngomongin sebagai Seorang engineer Nah itu kan berbicara sebagai arranger Pada saat proses dengan tulus Mungkin aransinya itu Gimana sih? Mengenalin sosok si tulusnya sendiri Atau Hanya mencukup mendengar melodinya Atau membaca lirik? Biasanya kita ngobrol panjangnya sih Sebelum bikin apa-apa gitu Oke Biasanya paling pertama nanya Ini lagu tentang apa sih gitu Biasanya Ya dia ngasih tau ini gini gini Terus kamu bayangannya apa tuh misalnya Terus Pasarnya Pesan apa yang mau disampaikan Terus Ya misalnya lagunya harusnya gelap Misalnya Lagu ini tuh Kadang-kadang bahasanya bukan bahasa musikal lagi Bahasa visual Malah lebih banyak visual Ya 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 Memang itu saya rasanya Kalau visual itu memang lebih Kayaknya lebih masuk Nah sekarang gini Setelah ngobrol Asik gitu Sebetulnya punya masing-masing interpretasi Tulus kumar Hari kumar Itu tuh masalah gak sih? Ketemu gak sih? Sebenernya pasti ada yang gak ketemunya Jadi cuman ya karena kita udah sepakat Oke gitu Mungkin sama-sama Saya gak kebayang gitu Tapi ini oke gitu Jadi lebih pasti ada kompetisi Ada yang bener-bener spot on Ada sih gitu Nah bayangan saya gini Saya juga gini Ada Ada Tapi ada juga yang enggak Tapi ya begitu dirilis Bagus juga ya gitu Lama-lama saya malah jadi kebayangnya Memang Memang arahnya kesana gitu Bisa jadi seperti itu gitu Ada yang memang Mungkin pas udah jadi ya Tetap Tetap saya gak suvisi gitu Tapi lagu ini jadi Oke lah Dan yang paling penting kan diterima Diterima juga Syukur ya Itu dapat Ami Boleh dikatakan sama Tulus Ami pertama Atau Ami berikutnya? Paling pertama sebenarnya sama Moka Oh Moka Oke Kita lagi cerita Tulus Dapet apa aja Di Ami-nya Anugrah Musik Indonesia Di album Tulus Dapet aja Pak Beberapa sih Sebagai? Ya karya produksi Karya produksi terbaik-terbaik Karya album terbaik-terbaik Terus ada beberapa mixing engineer juga dapat Yang itu Terus yang Album ketiga juga hampir sama gitu Jadi ya terus Ya ada 12 yang saya dapat di mixing engineer Sama ada juga Dari Yura juga saya ada yang dapat Kalau total Ami sih ya gitu Tapi kalau dari Tulus aja Ada beberapa sih Ya tapi dua kali sih Album 2 dan 3 Ya dua-duanya Alhamdulillah sih Ya produksi terbaik-terbaik sih Oke Oke Ayam merer Tadi cerita sama Tulus Cerita sama Yura gimana? Sama Yura? Nah kalau Yura sebenarnya Kenal dia udah lama Sebenarnya lebih lama dari Tulus sedikit Ya Tapi angkatannya sebenarnya dibawa Tulus dulu Ya Nah kebetulan Yura ini Masih ada di lingkaran yang suka latihan di Aru juga Ya 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 Jadi dia dulu main keyboard buat Sarasvati Terisan Terima Sarasvati Dia tuh sebetulnya pemain musik? Pemain keyboard? Jadi dia emang penyanyi ya Pemain piano juga Hmm Piano sih sebenarnya Piano kan? Basicnya piano Basicnya piano Jadi dia juga bikin cover-cover lah Upload YouTube Seperti pada umumnya Ya 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 Perangga baga Kayak ajang talenta Apa? Pencari bakat Kayak gitu-gitu juga juga Terus Sempet Kebetulan kakaknya dia Itu Main sama Tulus juga Jadi kalau Tulus perform Biasanya kan ada band pengiringnya Nah kakaknya itu ikutan Nah ada beberapa kali Kita konsernya agak gede nih Jadi perlu ada backing pakai apa Dia juga tak ajak Oh Nah terus Yura itu Ya udah tahu sih Sebelumnya Tapi Dia ikut Satu ajang pencari bakat Juga satu Nih gitu Nah Gak tau apa-apa sebut merah Katanya ya Gak apa-apa Sebut aja itu Bebas ya Bebas Bebas The Voice The Voice Oke ya gitu Kebetulan jurinya Almarhum Glenn Oh iya iya Nah terus Jadi waktu itu sebenarnya Ketemunya tuh Saya lagi ketemu sama Glenn Sebenarnya gitu Jadi Glenn gak ada ketemuan Dia lagi ke Bandung Triolestari lagi main Iya 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 Ketemuan bentar Kita mau ngobrol gitu Ngobrolnya awalnya pas ketemu itu Dia bantuin gue gitu Bantuin apa Gue mau bikin album gitu Tapi dia sebenarnya Iya Jadi dia cerita gitu Wah ada ide-ide yang gini Dia ide-nya banyak sih Iya 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 Dah siap lah Temu orang dah siap lah Jadi bikin apa nih Dia pengen Gue mau bikin musikalisasi puisi Puisi siapa Siapa Kita mau bikin musikalisasi ini Sempet ada ide seperti itu Karena nanti kita pikir lagi lah gitu Terus ngobrol-ngobrol Tapi akhirnya itu Itu gak jadi Tapi ujung-ujungnya dia ngobrol juga Gue lagi sibuk The voice nih gitu Wah banyak asyik nih Ada orang ini ada ini ada ini Nanti kalau ada yang bagus Bantuin juga ya Iya Oke Sudah beres ketemu sama dia Sehari-duhari kemudian kan nonton TV The voice gitu Dia yang dia omong itu Ternyata Si Neng Yura Habis itu langsung aja Pantak waktu itu masih pakai bebek Ini sih si Neng Oh iya Uni ya Yura panggilannya Yura Oke Yaudah kita lihat aja perkembangannya Kalau misalnya jalannya dia akan Dia melanjut dengan voice Silahkan Kalau enggak Nanti kita pikir Kalau misalnya dia ada Bisa kita bantu juga gitu Tapi ini asyik Oke Ya udah Ternyataan Ya Yura gak Gak lanjut ke tahap berikutnya Ya udah Jadi oke kalau gitu Nah oke itu ya Orang itu oke Oke ya Oke ya Jadinya kotak jalannya kan jadi Sebenarnya kan ajang-jari bakat itu Bisa Bisa melanjut Untuk ini Tapi yang gak Bisa untuk yang lain juga Jadi kalau orang yang Kasarnya tidak berhasil Melanjut gitu Atau enggak Menang Ya gak usah kecil hati Karena itu banyak jalan lain Betul 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 Nah jadinya ya Setelah itu ya langsung saya ngungg Lihat Dia gak lolos Ya udah Ayo Kita galap Nah itu tuh sebetulnya gini Gini Saya gak tau kok Intuisi Feeling Atau apa sih Bisa nentuin Yura ini asik Dan ternyata kita terbukti Yura Yura keren banget Banyak halnya sih Sebenarnya kalau saya sih Sendurung Ya Pasti kan kita bisa ngukur lah Ini orang asik atau enggak gitu Ini bisa workable Ini bisa ini Nah kalau saya sih Suka mencoba Itu gitu Jadi mencoba untuk Ini bisa dibajuin dengan lagu yang bagus Ini bisa di Aransemen ini Bisa kita bikin ini Apa Pokoknya ini bisa-bisa jadi bagus Ya Dan itu tantangan buat saya juga Jadi akhirnya ya Ya udah Yura muncul apa aja nih Dia datang bawa lagu-lagu dia gitu Ternyata banyak yang bagus gitu Terus tapi Glenn juga ada yang ngasih lagu kan Ujung-ujungnya Emang lagu nomor Ya apa Lagu misnya pertamanya Yura Emang lagu yang Glenn sama Glenn Nah dari situ sih Jadi keliatan Bisa dibikin begini Bisa dibikin gini gitu Waktu itu untuk Yang album satunya Yura Si brainstorming juga dengan Glenn Mau kayak gimana Mau kayak gimana nya gitu Jadi ya Dari situ sih keliatan Ini bisa nih Ketemu lah Kemistrinya sama Yura Asyik Dia pasunya gini Dia asyik juga untuk ngasih ide-idenya segala macem Banyak idenya juga sih gitu Hmm Jadi Ujung orang siu nama liar Liar juga gitu Jadi akhirnya gak Gak biasa gitu kan Banyaknya mungkin pakemnya Orang sekarang lagi pakemnya musiknya kayak gini Dia gitu juga Kalau ini sih dia gak 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 kebatas gitu Bisa Ya Pikirnya musik gitu Emang saya di encourage mereka juga gitu Jadi kalau misalnya dengerin musik Misalnya kamu suka siapa gitu Kalau jaman sekarang tuh orang Misalnya waktu itu lagi Jamannya Adele atau Amy Winehouse Iya Kamu harusnya cari tau Amy Winehouse itu dengerin siapa? Sumber Mundur Sumber Sebelumnya Mundur-mundur lagi Nanti kamu mundur terus Nanti kamu jadi ngerti gitu Sebenernya apa sih yang dia cari dari itu Amy Winehouse cerata mau tahun kan Itu sebenernya mau tahun banget Mau tahun Tapi anak sekarang mungkin gak terlalu tau itu Mau tahun-tahunya Iya Kayak misalnya kalau saya bikin apa-apa tuh Banyak yang komen misalnya di Youtube Oh kayak ini kayak ini Padahal bukan itu Itu dia yang ngambil dari yang lama itu Gitu sih penyanyi yang kamu disebut itu Nah ini-ini yang menarik Temen-temen Kan ternyata Ini menurut saya sih Sebuah Informasi yang menariknya gini Dari mulai Kalau mau dengerin siapa Kamu dengerin-dengerin siapa Dengerinlah yang sebelumnya Dengerin juga yang sebelumnya Berarti kan sumbernya Bener kan? Nah Ya mahal sih Wah di sekolah mana Ya bisa dicokot ke mana Ya nonton Gini-gini Terus selain Yura Terlibat dengan siapa lagi Yang saya tahu yang besar-besar Tapi saya pengen tahu dari Arion Ya macem-macem sih ya Itu ya Ada duit yang Raisa sama Isyana Oh Afgan Kalau Isyana ada juga sih Tapi itu project sama Mas Yopi Itu buat itu soundtrack film Ada juga sama Isyana Terus sama Rosa Oke Terus itu Kalau itu sih Rosa juga banyaknya sih soundtrack film Singgal gitu Terus ya Macem-macem sih Siapa lagi Nggak kerja dengan Kerja dengan Maksudnya gini Apakah langsung Ketemu Raisa tadi Atau hanya ketemu sama Yopi saja Atau langsung ketemu sama Langsung ketemu Kalau yang Kalau Raisa Ada satu lagu gitu Singgal namanya Jatuh Hati Langsung gitu Dia kebayangnya gimana Itu lagu dia Tapi lagu dia Ciptaan dengan Ipa Ipa Pahir Ya konsepnya Dia juga udah kebayang Bikin-bikin ini Oke Musiknya juga Emang yang Emang untuk Menyelimuti dia nyanyi Jadi nggak mau Nggak mau terlalu banyak gimmick Jadi biar si Pesan dari liriknya sampai Oke Biasanya kalau kerja sama dengan mereka Nemuin ini nggak Nemuin Persoalan-persoalan yang Maaf ya kalau bahasa saya Duh eh Ini tuh nggak cocok buat gua Tapi Gua Harus tetep ngerjain Mungkin sebenarnya kalau Ada juga Tapi biasanya sih Suka ada macam-macam solusinya sih gitu Oke Mungkin Ya Mungkin kalau saya sih cukup beruntung Karena kebetulan orang ini Datang setelah saya udah bikin tulus Misalnya gitu ya Jadi Atau sudah yura gitu Jadi Orang itu datang ke saya Karena udah ngeliat itu gitu Jadi kasarnya mereka sudah setengah Seperti yang begini Sudah ada patternnya gitu ya Jadi kalau memang mereka nggak akan datang ke saya Tapi minta saya bukan jadi saya gitu Oke Jadi sudah ada benang Pokoknya yang biasanya Ya misalnya tulus kayak gini Nah mereka tuh datang Karena pengen agak tulus lah Karena ada Tapi pernah nggak terjadian Maksudnya gini ada orang yang datang Coba-coba Konsumnya rok Ada juga Tapi maksudnya Emang beda aja sih Iya Kalau itu kan memang Ya tapi dia nggak Nggak apa Nggak kaku juga gitu Karena dia tahu bahwa yang diajakin Kolaborasi itu saya gitu Oh Jadi nggak Nggak langsung jadi Ya kalau kayak gitu kan Cari orang yang lebih ini Ya Sama Sifat Santoso misalnya Ya Sifat Santoso Misalnya Kalau untuk rok atau siapa Gitu Misalnya yang kekinian juga kan Sekarang banyak ada Departemen juga banyak lah Ada Lailmanino Ada Marco Ada banyak lah Kalau sekarang di Padula Jalan Banyak Ayam Meren Hahaha Ayam Meren Harus gini nih Ayam Meren Nah Komincom Hahaha Ayam Meren Jadi Kan tadi kalau saya dengar Ari tuh bekerjasama dengan Wah gila lah Kalau menurut saya mah Eklun lah Ini orang-orang hebat aja Yang ada di Indonesia dari mulai Glenn Yovie Penyanyi-penyanyinya Ada Ada Raisa Ada Tulus Dan seterusnya Gitu Kasih tips sedikit Dibuat temen-temen Yang disebut Nge-hits lagu Atau yang paling asik Seperti apa Menurut Kacamata Ari aja Karena ini kan bisa jadi Bisa jadi lain Tapi gue Menurut Ari gimana? Kalau saya sih Nggak mikir hits sih sebenernya Jadi Kalau misalnya ditanya orang datang Misalnya Kasarnya gitu Orang pengen datang Minta diproduce sama saya Terus berharap itu jadi hits Saya akan bilang Saya nggak bisa jaminin itu Itu nggak ada jaminan sama sekali Oke Karena nggak ada formula yang pasti Apalagi Betul Betul Bukan kayak matematik Empat kali omat Sebenernya sih ada berusaha Orang membakukan Kayak misalnya Ya kalau zaman dulu Apalagi zaman radio Lagu itu Tiga atau tiga setengah menit Maksimal Oh iya iya Atau sebelum satu menit Sudah masuk rap Terus harus ada hits Ada kata-kata yang Hooknya lah Apa-apa gitu Tapi Dari perjalanan saya Sebelum-sebelumnya Ngeliat Banyak yang sudah Mempraktikkan gitu pun Tidak berhasil juga Itu kan hanya sebetulnya Kalau Puntar Saya agak so tahu sedikit Kan tiga menit Itu sebetulnya Hanya untuk berhasil di radio Bisa diputar banyak Kan gitu aja kan Kalau kepanjangan Pasti dipotong Kalau menurut saya gitu Terus yang namanya Hook Buat saya juga ya Pasti lah kalau lagu Mesti ada yang nge-gigsnya gitu Mesti ada yang nendangnya gitu Itu mah gak bisa jadi jaminan juga nge-its ya Iya Bener gak? Cuma cuma hanya rambu lah Ya bener gak? Rambu untuk pasang di radio Biar gak terlalu panjang TV apalagi Video-video itu cuma 2 menit ya Lebih gila gitu Nah jadi gak ada rambu Jadi silahkan Gimana tuh? Ikhlas aja gitu Membuat Kalau saya sih mungkin Kalau orang datang gitu Saya gak bisa jamin gitu jadi hits Tapi saya kan berusaha bikin lagu ini Sebaik atau Ya sebaik yang saya bisa gitu Jadi Ya tapi toh Ternyata Ya bahkan waktu album kedua pun Saya sempat ngobrol sama beberapa temen juga Mereka juga agak heret Ini lagu susah Tapi kok mau hit sih gitu 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 Jadi mungkin emang bisa jadi kan Sebenarnya masyarakat juga bisa berubah cara pikir Betul Betul Apalagi emang Mungkin bisa jadi Ketika Tulus Muncul itu Di timing yang tepat Dimana orang waktu itu kan Boy band banget Girl band banget Sebelumnya kan mungkin Lagi Itu kan Lagi ngera-ngera itu banget ya Setelah itu Jadi Penyanyi solo gitu Mungkin band juga waktu itu Ya awalnya kan lagi band-band banyak Melayu juga Terus rock kan Terus Habis itu Girl band Boy band Terus Tulus muncul Eh ternyata orang suka gitu Bahwa kita sendiri gak ngebayangin bahwa Apakah orang itu suka Sampai kayak gini gitu Tulus itu Pengaruh digital Atau katakanlah pengaruh sekarang dengan informasi yang sebegitu cepet Mungkin itu juga ya Itu mungkin Karena saya ngeliat juga sebenernya Kelebihannya era sekarang Kita punya akses gitu Kita punya akses banyak banget Youtube bisa Ya sekarang sosial media Kita jadi bisa akses siapapun Dimanapun Kita mau suka penyanyi dari Uganda bisa Dari Uganda bisa Dari Uganda bisa Mau dari Rusia bisa Mereka pun juga bisa mengakses kita gitu Tapa pun Tapa udah gak ada batasan lagi Ini kita Oh ini lagu cuma di Indonesia Enggak orang tinggal akses tinggal klik Bisa World wide ya World wide Jadi akhirnya Sekarang Ya era sudah Youtube begini ini bisa Bisa lebar banget gitu Orang bisa bikin karya ya memang pasti akan ada yang nonton gitu Kalau yang suka rock Dia bahkan nyari saya Kalau saya pemain musisi reggae Orang yang mencari saya yang suka reggae gitu Jadi enggak Mungkin bukan jadi trend lagi gitu Tapi Orang-orang yang mencari Nemu gitu Ya Mungkin kita sebenarnya sukanya rock Tapi yang ada di TV bukan rock gitu Ya udahlah gitu Kalau sekarang kan sukanya rock Ada di TV Gak ada tapi Youtube ada Nah jadi selalu ada nemu Jalur Bahasanya mungkin Nemu tempatnya ya Iya jadi tempatnya tuh selalu ada Oke Jadi saya sih Salah satu yang pernah juga suka Biasanya sih percaya setiap karya tuh ada pasarnya Besar atau kecilnya relatif ya gitu Betul-betul Ya kayak mungkin kalau buat musisi jazz Seribu penonton tuh besar gitu Ya Kalau untuk pop mungkin gagal Ah asak kurang Asak kurang Tapi kan nah itu kembali ke standar kita berpikirnya gitu Tapi ya kalau buat Cuma sekarang ini kita bisa bikin karya misalnya jazz banget gitu Tapi ya orang tetep bisa ada yang Bakal tetep ada yang klik kok pasti gitu loh Ya Tapi itu mungkin Mudah-mudahan beneran memang suka mereka gitu Jadi memang posisi atau memang suka jazz gitu Berarti kan Berarti kan musinya gini Jadi ya sosmed ini betul-betul juga media menginformasikan ya Bukan hanya memviralkan kan Iya Bener gak? Setuju gak? Tergantung mindset orang yang pakai ya gitu Tapi kalau buat orang-orang yang memang mencari Bisa nemu kan jadinya otomatis gitu Kalau viral kan itu kita semuanya kayak tv kan gitu Ya 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 Apa yang kayak expose Oh tuh lagi cerita apa Berita apa Oh musik apa Itu jadinya Oh ini ya gitu lah Ini ngikut Itu sih pasti akan ada ya Kalau ya maksudnya masyarakat yang emang melihat tren sih ada ya gitu Tapi orang-orang yang lebih idealis Juga jadi punya tempat sebenernya Ya mudah-mudahan kita gak perlu pakai gini Ya ikutin musik aing anjing Aduh teman-teman Kita mau cukup pohon ading kan Itu aja Kurang lebih gitu Rik musik yang sekarang seperti apa Rik Perkembangan musik yang sekarang Kalau saya malah mungkin Gak bisa memprediksi sih ya Kalau musik sekarang seperti apa gitu Tapi Kalau ngelihat Yang lain-lain sih sekarang udah explore banget ya gitu Jadi saya ada Terakhir tuh sempet ada bikin Sama ada sal priyadi gitu Itu malah kita bikinnya tuh Ya outside lah kalau buat ini Tapi pendengar dia banyak juga gitu Jadi bisa puluhan ribu viewer juga Atau Ya tergantung Ini sih ya Ya kalau anak-anak yang dulu tuh indi Sekarang indi tuh kayak bukan ini lagi gitu Bukan sakral lagi gitu Bukan-bukan gak sakral ya jadi Sudah biasa Sudah jadi bagian dari term Maksudnya pelaku industri itu gak terpinggirkan lagi gitu Mereka sudah bisa Ya kayak Viewernya bisa sama-sama aja Bahkan lebih besar Lebih besar Lebih besar Kalau dulu kan itu beneran gak punya akses Karena emang aksesnya Dulu kan memang Karena studio rekamannya Apa-apanya Mereka gak bisa bikin gitu Kalau sekarang kan udah bisa Jadi Oke Jadi sih sekarang Musik sekarang itu Musik yang anak-anak sekarang bikin aja Menurut saya sendiri Oke Jadi Pengalaman Apa yang paling diingat Selalu berkali Mau pahit Mau seneng Saya pengen tau Pengalaman apa yang paling diingat Apa ya Yang paling diingat Yang berkesan mungkin Karena kalau yang menurut pahit Maksudnya dipijirin Yang paling berkesan Wah banyak gitu Kesannya banyak Ya maksudnya Sebenernya sih Mungkin di rata-rata ini sih Kalau misalnya Menemukan ide Dan yang bisa sepakat Itu asyik sih gitu Terus misalnya ada karya yang saya bikin Wah rata ini saya juga Biasanya sih saya gini Kalau misalnya saya bikin Ngeproduce lagu Titik akhirnya Saya suka gak sama lagunya gitu Jadi Tapi kebetulan Saya juga punya standart yang Bukan terendah sih ya Cuman Saya tuh Penyuka musik gitu Mungkin itu juga mungkin Yang bikin saya jadi Nyaman bekerja di bidang ini Karena Saya suka musik Musik tinting gitu Bukan saya suka musik jazz Bukan saya suka musik pop Apapun Saya suka musik Bukan saya suka musik Semua dimakan istilahnya begitu ya Dalam kondisi ya musik yang dipaparkan dengan baik ya gitu Musik tanggung tapi wah Apa Kayaknya tuh bener bagus gitu Ya ya Musiknya asik gitu Ya betul Betul Mau klasik mau apa gitu Jadi pada termnya mereka ngerjainya bagus Saya suka gitu Oke Jadi Bukan hanya heboh ya Bukan hanya heboh Jadi Kalau dibilang pengalaman paling ini ya Ketika Karya saya bisa didengarkan orang Dan saya juga suka gitu Itu malah pencapaian gitu Soalnya itu bakal saya sendiri yang ngomong gitu mungkin Ya Berarti saya ada anak gitu Pak kok pernah bikin ini nih Nah Itu tuh sebenarnya pengalaman yang Buat saya Paling mahal sebenarnya itu Oke Kalau ngobrol sama Ariti gak pernah habis sebetulnya Maksudnya kita harus bikin lagi volume 2 Karena saya belum Belum bahas dengan empat peniti Nanti kalau empat peniti kita ngobrol sama temen-temen itu ya Kita bareng ya Biar bareng ya Saya ada kakaknya Itu juga sahabat saya juga Wah main bahasnya asik Namanya Rudy Oke sebelum kita tutup gini nih Saya pengen tau Ya Kalau misalkan begini Ini Adi lagi pake Misalkan Amit-amit Amit-amit Lagi jalan Eh lagi berlayar Tiba-tiba terdampar di sebuah pulau Gerti Eh Kapalnya karam dan segala macem Ternyata Ada cuman keyboard Dayung Sama bolu Adi mau beri mana Waduh Keyboard Dayung Kue bolu Gak sama-sama Gak bisa dipakai Dayung gak ada kapalnya kan Gak ada perahunya Oke Bolu Kemakan sekali udah Kedah Keyboard Emang gak nyalokin kemana Hahaha Jadi efek sarananya Oke Terima kasih temen-temen Kita terus akan Ngobrol sama musim-musim lain Yang paling penting Kita ngobrol sama Ari masih Masih ada waktu Tapi nanti-nanti Kita bikin Kayak albumnya terus Album 1, album 2 Oke Thank you Jangan lupa subscribe Like Jangan komen Oke Ayam Meren Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe